Potensi tengelamnya itu ada. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun mendatang atau tepatnya 2030 karena perubahan iklim global tidak mengakibatkan penurunan permukaan tanah. Sejumlah peneliti pun mengatakan bahwa setiap tahunnya seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta mengalami penurunan permukaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun ini juga sontak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Pertanyaannya, apakah kemudian yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini hanya merupakan warning atau peringatan atau ini merupakan ancaman yang nyata? Bagaimana kondisinya saat ini? Kita akan temukan fakwanya bersama saya Gini Nafi. Pertanyaannya, apakah kemudian yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden mungkin bisa dikaitkan dengan adanya pemanasan global atau global warming? Tak hanya Joe Biden, lembaga non-profit independen yang fokus pada isu perubahan iklim, klimat sentral membuat peta proyeksi wilayah DKI Jakarta yang tenggelam pada tahun 2030. Dalam peta ini, tampak sejumlah wilayah Jakarta ditandai dengan warna merah yang artinya adalah kawasan itu tenggelam pada tahun 2030. Jika kita berkaca pada peta yang dirilis Climate Central, nampaknya proses air laut masuk ke daratan sudah tampak di tempat saya berada saat ini. Air laut berada lebih tinggi dari daratan permukaan tanah. Inilah mungkin yang terjadi saat ini. Adanya aktivitas penurunan permukaan tanah hingga mencapai 25 cm setiap tahunnya di wilayah Jakarta Utara, membuat tanggul kokoh ini harus berdiri sepanjang pesisir utara Jakarta. Upaya ini dilakukan agar air laut tak terus masuk ke daratan. Saat ini saya tepat berada di wilayah penjaringan Jakarta Utara yang menurut sejumlah peneliti menyebutkan bahwa Jakarta Utara ini merupakan wilayah yang mengalami penurunan muka air tanah mencapai 25 cm setiap tahunnya. Bahkan hampir lebih selama 10 tahun ini ada penurunan sekitar 2,5 meter. Kita akan coba cek faktanya seperti apa. Ini tanggul, jadi saya akan mencoba naik karena informasinya di balik tanggul ini ada sebuah masjid yang kemudian terendam rob banjir selama hampir 20 tahun pemirsa. Ini akses satu-satunya, kalau bisa dibilang cukup rapuh tangganya. Saya akan coba naik. Cukup sulit jalannya pemirsa. Nah saya baru melihat ini masjid Wal Aduna yang informasi selama hampir 20 tahun terendam rob di wilayah penjaringan Jakarta Utara. Musola wal Aduna, dulunya bangunan kokoh ini berada di daratan. Kini harus tergenang air laut. Musola ini berada di kawasan Muara Baru, penjaringan Jakarta Utara. Lokasinya ada di balik tanggul besar yang berdiri di lahan pelabuhan Sunda Kelapa. Warga sekitar menyebut lokasi ini sebagai Gang Gudang Koja. Tahun 1996, Musola ini diresmikan. Namun di tahun 2021, kini hanya rangka kayu yang tertinggal. Karena banjir rob yang tak kunjung usai, beton tanggul setinggi 5 meter harus berdiri tegak. Tepat di belakang Musola ini untuk melindungi air laut tak lagi terus mengenangi daratan. Banjir rob dan jebolnya tanggul membuat Musola Wal Aduna harus bernasib seperti ini. Kita akan coba lihat dan menelusuri bagaimana kondisi Masjid Wal Aduna yang sudah terendam air laut selama 20 tahun. Karena ini masjid memang dibangun sejak pada tahun 1996. Kemudian tergenang air laut sejak pada tahun 2000-an. Tingginya permukaan air laut harus membuat kami berhati-hati melintasi setiap sisi Musola ini. Separuh dinding Musola berkelir putih sudah mengelupas. Lumut-lumut pun tumbuh subur di dinding-dinding Musola ini. Saya akan coba masuk ke bagian dalam masjid. Tempat sholat cukup luas karena wilayahnya atau luasannya di sini. Saat kami memasuki Musola ini, kerami ke lantai sudah mengelupas semua. Asbes yang dahulunya sebagai pelindung atap Musola kini hanya menjadi pandangan menembus langit. Jadi tidak hanya masjid ini saja, tapi di sebelah masjid kanan kiri saya itu merupakan pemukiman warga. Dan hanya menyisakan satu pemukiman warga, tepatnya ada di sebelah masjid ini. Saya akan coba gambarkan kepada Anda pemirsa. Nah, yang sebelah kiri saya, di bagian sini, ini merupakan perumahan warga. Tidak hanya pemukiman ini saja pemirsa, sebetulnya di jalur tempat saya berdiri saat ini, ini merupakan pemukiman warga dulunya. Tapi yang tersisa hanya satu rumah warga, tersisakan puing-puing bangunan saja. Dan ada juga bangunan yang masih utuh. Dan hanya coretan-coretan dinding yang ramai menghiasi Musola ini. Musola ini dulunya digunakan oleh para pekerja pelabuhan untuk beribadah. Namun semenjak aktivitas pelabuhan dipindahkan, Musola ini pun tak lagi berfungsi. Kini, Musola wal Aduna mungkin bisa dijadikan saksi bisu atas terus menuruhnya permukaan tanah yang terjadi di Jakarta Utara. Siapa sangka tempat Musola ini berdiri merupakan tempat permukiman warga. Halo, selamat siang. Boleh ngobrol sebentar, Mas? Iya, dengan Mas siapa ini? Adit. Dengan Mas Adit. Tahu belum ini dulunya apa? Ini perkampuan warga. Agapan juga di sini rumahnya. Oh, ada teman Mas Adit yang rumahnya di sini? Iya. Jadi yang ada batasan warna hitam itu, dibalik itu tanggul itu? Tanggul, tanggul terakhir. Oh, tanggul terakhir. Jadi sebelum ini dibangun ada tanggul warna hitam itu? Iya. Oh, dan rumah teman Mas Adit waktu itu di sekitaran, dibalik tanggul itu ya? Yang dulu daratan, kini hanya tersisa dua bangunan yang masih berdiri kokoh di atas tanah terendam air laut ini, meskipun terus dihantam deburan ombak. Dinding beton ini dibangun sebagai usaha pemerintah mengatasi banjirob yang sering terjadi di wilayah ini. Namun pada bagian bawah pondasi, masih saja ada genangan air laut yang tak kunjung kering. Tampaknya ini bukan pertanda baik. Lalu, apakah dengan adanya fenomena ini, bisa dikatakan sebagai potensi akan tenggelamnya Jakarta? Terjadinya penurunan permukaan tanah, tampaknya menjadi prioritas utama yang harus ditangani. Penambahan beban di atas tanah yang semakin pesat sekarang ini, bisa dikategorikan sebagai salah satu penyebab utama terjadinya penurunan permukaan tanah di Jakarta. Naiknya air laut ini adalah dampak dari masing-masing kita nyumbang terhadap climate change. Dan para ahli menyiapkan skenario terburuk untuk wake up call bagi kita. Ini tidak untuk dibantah, tidak untuk ditolak, tidak. Ini harus dijadikan sebagai wake up call. Ini loh, kalau kita nggak berbuat apa-apa atau lifestyle kita, akan ada resiko seperti ini.